Nah seneng kan kalau udah IMC Podcast Corner episode terbaru tuh pasti akan ada aja sesuatu yang baru ya Sobat IMC ya Oke hari ini saya masih ada di Rumah Sakit IMC Cikarang bersama dengan Dr. Marolo Pardede spesialis bedah torax, kardiak, dan vaskular Halo Kita sebenarnya udah lumayan sering ngobrol-ngobrol ya dok ya Iya betul Parises pernah, terus apa lagi ya dok ya Pernah lah banyak lah dok ya Banyak semuanya Silahkan di cek aja di Youtube-nya RSIMC ya Betul Kita pernah ngobrol apa aja gitu ya dok ya Oke hari ini tuh ini ada hubungannya sama cerita saya nih dok ya Jadi temen deket maksudnya ya sering ketemu gitu dia sering cerita gitu Kayaknya gue kok sering banget ya keringetan gitu Sering banget, apa ya, badannya tuh basah Tapi nggak habis olahraga gitu loh dok Jadi even itu dia bangun tidur misalnya Terus ya pokoknya Diem di rumah aja tanpa melakukan kegiatan apa-apa Tapi kok kayaknya badan keringetan banget gitu ya Dari dulu nih ini jadi topik bahasan kita kalau ketemuan nih Kalau ketemu arisan, kalau ketemu ngopi-ngopi gitu kan Kenapa ya gue basah, kenapa ya gue basah gitu kan Dan kita semua temen-temennya karena Nggak ada yang berkecimpung di dunia kedokteran gitu kan Ya berpikir mungkin ah iya lo kebanyakan gula kali Lo stress kali atau apa gitu kan Sama paling sering dibilang sakit jantung Ah iya, ada yang bilang begitu Lo gejala jantung kali gitu kan Tapi ternyata nih ya setelah ketemu sama dokter Marolo Ternyata ada namanya sendiri gitu ya dok ya Ada sendiri ya betul Dan bukan gejala-gejala dari yang tadi kita sebutin gitu dok Betul Apakah itu dok? Ikuti terus Ikuti terus Itu namanya sebenarnya apa dok? Tadi kan dokter langsung jantung padahal bukan Ya oke itu dikenal dengan hiperhidrosis Hiperhidrosis Ya jadi artinya keringat yang keluar tanpa ada sebab pendahulu Biasanya kan tubuh kita tuh meregulate suhu ya Panas barang kita Dengan cara mengeluarkan keringat untuk cooling Nah ini pada beberapa orang yang menderita hiperhidrosis Dia keluar keringat tanpa ada sebab Bukan lagi nunggu pacar gitu misalnya Atau bukan lagi nunggu ujian Baru bangun tidur tadi dibilang udah Udah keluar keringatan tanpa ada sebab Bahkan ada yang sudah menetes sampai menetes Yang jadi masalah adalah Biasanya orang seperti ini akan menarik diri dari pergaulan Malu Terus malu berjabat tangan Ketemu orang jadi malu Menulis dokumen aja jadi susah Karena selalu basah Tapi teman aku mah gak tau malu dok Bagus berarti Bagus ya Oke oke Terus selain ada rasa gak percaya diri akhirnya Banyak ya Pada tahap yang lanjut itu bahkan Karena dia selalu berkeringat Basah Bisa menjadi tempat tumbuhnya kuman Jadi bisa bikin infeksi di kulit segala macem Dan pada tahap yang berat sekali hiperhidrosisnya Bisa sampai gangguan elektrolit dan cairan Atau kita bilang Dehidrasi Oke Jadi Salah satu ciri hiperhidrosis ini adalah Kita sering berkeringat Atau mengeluarkan cairan yang melalui keringat Tanpa muka dimah Iya Tanpa ada sebab Tanpa ada sebab Tanpa ada sebab Oke Bahasanya jadi muka dimah gitu ya dok Ini biasanya tuh Kenapa sih dok Kok bisa terjadi seperti itu Oke jadi tuh Ada aktivitas berlebih dari sistem saraf simpatik Jadi hubungannya sama saraf nih Iya hubungannya dengan saraf Jadi sistem saraf simpatiknya Teraktifiasi dengan berlebihan Sehingga dia akan mengeluarkan Memerintahkan ya Daerah yang terkena untuk mengeluarkan cairan berlebih Atau yang kita sering bilang Hiperhidrosis Keringatnya berlebih Biasanya tuh keringat di daerah mana aja tuh dok Paling sering di tangan dan kaki Kalo yang sering hiperhidrosis Tidak menutup keluhan apa Tempat lain bisa juga di daerah ketiak Ketia Cuman paling sering Mengganggu Yang paling mengganggu kan Tangan biasanya Karena tadi berhubungan dengan Kehidupan dia secara sosial Sebagai manusia sosial ya Berjabat tangan Ketemu orang Tulis-tulis dokumen segala macem Bahkan kalo ujian itu Makin basah biasanya Makin dia deg-degan Makin basah Karena ada faktor psikologis gitu ya Karena ada faktor psikologisnya Tanpa faktor psikologis Tanpa ada sebabnya lain Udah berkeringat banyak Ditambah lagi dengan Faktor psikologis Makin deras itu biasanya cairannya Keluar Gitu Jadi biasanya tangan Kaki Kaki Atau ketiak Oke Itu Biasanya itu terjadi sama Perempuan atau laki-laki dok Kebanyakan Secara Tidak ada Tidak ada Tidak ada bermakna Antara laki-laki dan perempuan Siapapun jadi Siapapun bisa terkena Oke oke Tapi yang pasti ya dok ya Akibat dari hiperhidrosis ini Yang pertama tentu kualitas hidup Kualitas hidup betul Kualitas hidup Pergaulan Dan Akibatnya banyak Mulai dari Tadi Gangguan Tidak berani bersalamat Sampai bau kaki Yuga bisa Oh Jadi bisa jadi Kalau misalnya kita Ada teman-teman Bukan kita ya Teman-teman kita gitu Misalnya kameramen Atau siapa gitu ya Dan orang kok tiba-tiba bau gitu ya Itu berarti bisa jadi Bisa jadi Tapi tidak semua ya Balik lagi ke Tadi pernyataan di depan bahwa Daerah yang cenderung basah Dan berkeringat Jadi media Media tumbuh kuman Media tumbuh kuman Sehingga dia gampang Menyebabkan infeksi Bau Bau badan berlebih Dan lain-lain Iya Dan bener tuh tadi kata dokter Biasanya orang yang Keringetan di tangan Kan suka dituduh Wah jangan-jangan kamu sakit jantung Ternyata Bukan ya dok ya Bukan Hiperhidrosis Betul Jadi bukan satu Penyakit jantung Tapi kan mungkin kebanyakan orang tuh kayak Berkeringat dianggap biasa aja gitu loh dok Ya gak sih Betul Biasanya kan begitu Kenapa nih sampai harus periksa ke dokter gitu loh dok Oke Kalau keringat yang biasa Itu biasanya Terjadi pasti ada sebabnya ya Misalnya Kita lagi di suasana yang panas Tubuh berusaha meninginkan badannya dengan cara mengeluarkan keringat untuk Mengeluarkan panas ya Terus pada orang yang sakit misalnya Terus Abis berolahraga Pasti suhu naik Ya itu pasti meninginkan badan Dan tadi Pada yang sedang gelisah Dek-dekan Atau nunggu ujian segala macam secara psikologis itu juga bisa mengeluarkan keringat Nah Pada orang-orang yang hiperhidrosis itu tanpa sebab Tanpa sebab Tanpa perlu untuk mendinginkan tubuhnya Tanpa ada faktor psikologis yang khusus Dia keluar dengan sendirinya Bahkan sampai menetes pada beberapa orang Nah itu yang sebaiknya dapat Periksa Iya diperiksa untuk mencari pendapat lah ke kita misalnya Oke Nah setelah periksa nih Pasti kan kalau sudah didiagnose hiperhidrosis Biasanya tuh bagaimana penanganannya dok? Biasanya secara Tidak semuanya harus dikerjakan sesuatu Biasanya kita cari dulu Apakah ada faktor Penyebab yang lain yang bisa kita atasi Misalnya Bila hiperhidrosis berserta dengan gangguan psikologis Maksudnya Itu dia lebih banyak berkeringat Kita tenangkan dulu Kita misalnya edukasi Bagaimana menjaga Kestabilan emosi Jangan sampai terlalu banyak buah pikiran segala macem Terus apakah ada penyebab yang lain Penyebab kesehatan Kita cari satu persatu Jika memang tidak ada Penyebab kesehatan Biasanya apa dok yang bisa berpengaruh ke hiperhidrosis? Yang demam Infeksi Bisa Jadi Sejak infeksi Perawatan di ICU Misalnya kan itu panas tuh Dia selalu berkeringatan Terus Penyebab yang lain trauma juga bisa Trauma maksudnya trauma Kecelakaan Atau benturan Atau segala macem Nah jika semua hal itu disingkirkan Tetap Tidak ketemu sebabnya Berarti kita Bisa proceed untuk Melakukan sesuatu pada pasien ini Oke Sebelum melakukan sesuatu Berarti penanganannya melalui obat-obatan dulu? Ya obat-obatan dulu Misalnya tadi kan Kalau gambar psikologis Pasti kita Atasi dengan Pemberian penenang Healing Tenangkan Misalnya konsul ke psikiater Segala macem Atau psikolog Terus Jika memang tidak temukan Baru kita sarankan Untuk diambilkan Dikerjakan sesuatu Berapa tindakan Oke Berarti sampai Sampai Harus dilakukan tindakan itu Hiperhidrosis yang seperti apa tuh dok? Menurut pengalaman dokter? Yang mengganggu Yang mengganggu Tadi Dia sudah mulai menarik diri Dari lingkungan Oke Pergaulannya sudah Malu Tidak berani Terus Sudah mengganggu Tadi smell ya Menurutkan bau Ada infeksi Dan Kalau sudah sampai Tahap dehydrasi Itu udah Harus ditangani dengan baik Tapi bisa disembuhkan? Bisa Bisa Diapain dok? Maksudnya selain itu tadi ya Setelah awal kan Obat-obatan segala macem Oke Tindakannya kita Karena dia Definisinya adalah Teraktifasinya secara berlebih sistem sarap simpatik Maka sistem sarap simpatiknya ini yang harus kita tangani Biasanya kita rusak Atau kita kutuskan Dengan cara operasi dan membakar Di daerah dada misalnya Nah Saat ini kita Operasinya itu Dengan sayatan yang kecil Dengan menggunakan kamera Sehingga kita dapat langsung mencapai ke sumbernya Kita putuskan sistem sarap simpatisnya Nah itu Akan terdapat perbaikan secara klinis dengan nyata Pasca tindakannya Gitu Jadi dengan luka yang minimal Akibatnya Perawatan pasca operasi jadi lebih cepat Lukanya juga lebih kecil Dan nyerinya yang pasti Sangat-sangat minimal Sehingga dia dapat Kembali beraktifitas Tanpa mengganggu produktivitasnya dia Jadi Salah satu penanganan hiperhidrosis ini Bisa juga dilakukan sebuah tindakan minimal invasif Begitu ya dok ya Iya betul minimal invasif Yang itu tadi Seperti dokter bilang Keuntungannya adalah dengan minimal invasif ini Tentunya mempersingkat waktu Iya Bukan hanya pengerjaannya Tindakannya Tapi juga After treatmentnya Recoverynya Juga lebih Cepat gitu ya dok ya Jangan sampai produktivitas terganggu Kan awalnya dia juga Menarik diri di lingkungan Karena menanggu produktivitas Kan ya Pergaulan terganggu Mau signing di dokumen aja susah gitu kan Karena bahasa terus Jadi ini diharapkan dapat memperbaiki Setelah tindakan itu Bisa langsung tuh dok Gone semua tuh Keringetnya atau cairannya tuh Iya Bisa langsung ya Instan biasanya Berapa lama proses tindakannya dok Tindakan operasi jika tanpa problem ya Satu sisi itu antara setengah sampai satu jam Satu sisi itu maksudnya gimana Sisi kanan dan sisi kiri Oh sisi kanan dan sisi kiri ya Betul Oke Jadi satu Satu sisi satu jam setengah Setengah sampai satu jam Setengah satu jam Ya Sisi sebaliknya setengah satu jam Berarti dua sisi ya Sekitar dua jam Dua jam Pulang pergi Jakarta Cikara Oh selama itu ya Begitu ya Tapi bisa disembuhkan dengan tindakan itu Bisa memungkinkan gak sih Setelah misalnya Lakukan tindakan operasi Nanti terjadi lagi tuh Kalaupun misalnya bisa terjadi lagi Apa pemicunya Jarang sekali Karena kan kita udah putuskan sistem saraf simpatisnya Jarang sekali Ada efek lain gak sih dengan pemutusan saraf simpatis itu dok? Saya pernah ketemu pasien Kayak ada komplikasi gitu ya Jadi Daerah tangan itu menjadi lebih panas ketimbang suhu normalnya naik Itu bisa terjadi Panasnya maksudnya gimana perasaan? Suhunya naik Oh Karena kan Jadi kalau dipegang? Ya karena kan ketidakmampuan tubuh untuk meregulate suhu Jadi ya itu bisa terjadi Cuma itu angkanya sangat kecil Oke Itu aja dok Ada lagi gak? Yang paling Ya mungkin ya Komplikasi paca operasi Pada umumnya ya Misalnya ada pendarahan Terus infeksi di lukanya Dan lain-lain Itu aja ya dok ya Tapi karena kan kita menggunakan operasi secara minimal invasif Ini dapat Bisa diminimalisir Diminimalisir Kalau bisa malah mungkin dihilangkan Dihilangkan Gitu ya dok ya Oke dok Satu lagi dong dok Tips nih Buat mungkin sobat IMC yang Sekarang baru aware nih Sama yang namanya hiperhidrosis Iya Itu bukan sakit jantung ya Teman-teman Sahabat IMC semua Jadi jangan takut Jika mengalami masalah seperti ini Berkeringat tanpa sebab Atasi dulu faktor yang kemungkinan dapat memicu Seperti gangguan psikis ya Apakah kita Takutan berlebih Atau dalam Masa mau mau ujian segala macam Jika semua itu udah Tertangani atau tidak ada Kemungkinan penyebab Maka secepatnya Berkunjung ya Ke rumah sakit ya Untuk memerisahkan diri Dan Jika disarankan untuk tindakan operasi Ya sebaiknya dikerjakan Karena Pasca operasi juga Karena kita kerjakan secara minimal invasif Tentunya kita harapkan pemulihan lebih baik Dan tidak mengganggu produktivitas Berarti kalau kita datang ke rumah sakit Carinya dokter spesialis saraf dulu? Bisa langsung ke saya misalnya Ke dokter spesialis bedah toraks Oh bisa langsung ke sana ya dok ya Tanpa harus konsultasi ke spesialis sarafnya dulu Oke jadi cari nih Dokter Marolop ya Di rumah sakit MCC sekarang Dicatat nih Ada kan nanti catatannya ya Di bawahnya ya Spesialis bedah toraks kardiak dan paskular Tuh Kalau misalnya ada gejala-gejala Seperti yang tadi kita bicarakan Betul Dokter Marolop terima kasih banyak Next kita ngomongin apa nih Nanti ya Nanti kita pikirin Banyak topik sebenarnya Benar-benar Untuk yang penting adalah Kita bisa membantu Kesehatan masyarakat Betul Dan jangan Percaya sama hoax Percaya nih Sama dokter Marolop ya Betul Yang jadwal praktiknya Bisa dicek di www.emc.id Jangan lupa follow instagram Rumah sakit at rs.emc Dan subscribe channel youtube kita Di RS EMC Untuk selalu mendapatkan informasi terbaru Seputar masalah kesehatan Bersama para ahli Dari rumah sakit EMC Cikarang Oke Kita pamit dulu dokter Terima kasih sekali lagi Sampai ketemu Sampai ketemu Di episode berikutnya Bye bye Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu